Hari ini saya mau bikin pola rok doyung pias ya teman-teman Jadi sudah saya siapkan untuk pola rok dasarnya Di sini untuk pola rok dasarnya Dengan lingkar pinggangnya 80 Lingkar panggulnya 100 ya teman-teman Nah setelah itu kita gabungkan ya Kita kasih tarik garis luruh dari ujung kubnat ke bawah Selanjutnya kita ukur dari pinggang ke lutut sekitar 40 cm Tergantung tinggi pendek orangnya ya teman-teman Kalau ini ukuran tinggi badan 156 Jadi saya gunakan 40 cm Kalau tinggi lebih tinggi lagi bisa gunakan 50 cm ya teman-teman Kalau orangnya tinggi Biasanya kan lututnya panjang ya teman-teman Dari pinggang ke lutut biasanya sekitaran 50 cm Dari bagian garis lutut sisi kita masukkan 3,5 cm Selanjutnya dari arah panggul Dari garis panggul ya Kita garis lurus menggunakan penggaris pinggang Seperti dalam foto ya teman-teman Dalam video Nah selanjutnya di batas garis bawah Di bagian sisinya kita keluarkan 8 cm Selanjutnya dari batas lutut kita tarik garis ya menggunakan penggaris luruh seperti ini Bisa menggunakan penggaris panggul Nah tipnya Nanti begitu memotong kain kita harus jangan terlalu melengkung ya teman-teman Kita harus kasih garis yang langsam supaya tidak terlalu menukik ketika dijahit dan juga nanti membuat kerutan Nah ini disini menggunakan penggaris lurus di bagian pola tidak apa-apa Nanti dicekris ya ketika menjaik Selanjutnya kita tarik garis Dari arah ujung kubnat Menuju tengah lutut itu ya Tengah lutut itu Garis tengah lutut Itu ke kanan 1,5 cm Ke kiri juga 1,5 cm ya teman-teman Nah lalu garis Kita hubungkan dengan ujung kubnat Bagi teman-teman yang belum Belum bisa cara membuat pola dasar roh Scroll aja di video saya Di bawah ada banyak ada beberapa Nah untuk kubnat untuk apa sudah saya jelaskan di pola dasar Jadi disini saya tinggal menjiplak Untuk membuat perubahan pada pola rok goyung pias Selanjutnya Di tengah belakang karena ini untuk pola belakang Jadi di tengah belakang kita masukkan sekitar 3 cm Kalau dari garis tengah bisa kita keluarkan 8 cm Nah disini saya ambil dari tengah belakang Keluarkan 3 cm Atau masuk ya teman-teman Masuk 3 cm Selanjutnya hubungkan dari garis lutut Menuju ke bagian bawah Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman Nah selanjutnya Untuk bagian sisi kiri Dari garis yang merah itu Garis tengah ya namanya Itu kita Ke atas 8 cm Selanjutnya tarik juga dari arah lutut Menuju tadi yang kita garis 8 cm ya teman-teman Nah kurang lebih seperti itu ya Jadi nanti kita akan mendapatkan pias-pias untuk pola roknya ya Nah setelah itu di ujung sisi ya teman-teman Seperti biasa kita naikkan supaya membuat lengkungan ya teman-teman Nah 2 cm 1,5 sampai 2 ya teman-teman Standar Lalu kita garis hubungkan ke bagian tengah belakang Menggunakan garis panggul Jadi ini sudah jadi ya teman-teman Untuk pola bagian belakangnya Nanti akan saya jelaskan Terima kasih telah menonton Nah selanjutnya Untuk pola bagian depan Untuk pola depannya teman-teman Sudah saya siapkan untuk pola dasarnya juga Panjang kupna rata-rata itu 11 ya teman-teman 11 Ada yang 12 karena orangnya tinggi Selanjutnya untuk lutut sama 40 cm dari batas pinggang Kita turunkan ya teman-teman Lalu dari sisi lutut itu kita masukkan sama 3,5 cm seperti bagian belakang tadi Lalu kita hubungkan dari arah panggul menuju ke bagian lutut Selanjutnya untuk bagian tengah juga Di bagian sisi kanan dan kiri Kita keluarkan 1,5 cm Nah 1,5 cm 1,5 cm ya teman-teman Lalu kita hubungkan dari ujung kupna Kita hubungkan dari ujung kupna Untuk mendapatkan pola tengah mukanya Untuk bagian sisi juga ya Untuk bagian sisi juga kita hubungkan dari ujung kupna Selanjutnya dari tengah muka Kita masukkan sama seperti bagian belakang Kita masukkan 3 Dari garis tengah muka kita masukkan 3 ya teman-teman Selanjutnya kita tarik garis Jadi dihubungkan ya teman-teman Dari batas lutut kita hubungkan Nah selanjutnya untuk bagian tengah mukanya Juga kita hubungkan Dari ujung bawah bagian sisi Kita masukkan 8 Nah ini untuk bagian tengah muka ya Kita hubungkan juga Kita masukkan dari garis tengah adalah 8 cm Setelah itu di bagian lutut bagian sisi Kita hubungkan Dari sisi seperti pola belakang Kita keluarkan 8 cm juga Selanjutnya kita hubungkan Jadi ini polanya sudah selesai ya teman-teman Selanjutnya untuk bagian depan Pola depan itu kita harus membuatnya lipatan ya teman-teman Untuk pola belakang ada penambahan 3 cm Untuk menjahit ras rating Seperti biasa untuk bagian ujung sisi Kita naikkan 2 cm Untuk membuat lengkungan ya teman-teman Ini untuk mengantisipasi Supaya nanti hasil roknya itu Tidak panjang kanan-kirinya Nah ini sudah selesai ya teman-teman Sekarang saya akan kasih tunjuk Untuk cara menjiblaknya Karena ini nanti polanya itu pisah-pisah ya teman-teman Nah ini untuk ya Cara mengguntingnya Jadi kita radar dulu ya teman-teman Jadi di bawah harus kasih kertas karbon Lalu kasih kertas yang untuk penjiblakan pola Nah jadi di radar dulu ya teman-teman Di bawah pola harus dikasih alas kertas karbon Saya akan tunjukkan di part 2 Cara menggaris cara mendapatkan pola seutuhnya Selanjutnya tadi saya lupa Untuk menurunkan di bagian lingkar pinggang Jadi dari ujung sisi itu Kita lengkungkan ya teman-teman Dari tengah muka kita turunkan 2 cm Untuk belakang kita turunkan 1,5 Di tengah belakangnya Di sisinya naik 1 cm ya teman-teman Nah ini saya contohkan cara meredernya ya teman-teman Jadi 1 pias adalah 1 guntingan Perhatikan cara saya meredernya ya teman-teman Nah jadi di radar sesuai yang tadi kita buat polanya Nah Teman-teman lihat sejenak ya supaya paham Nah setelah itu Kita radar ya satu per satu ya Polanya jangan digunting dulu ya teman-teman Nah setelah itu ini sudah dapat 1 pola Kalau sudah dapat 1 pola Baru digunting ya teman-teman Digunting yang bagian kertas yang di bawah ya teman-teman Bukan yang di polanya Saya kasih tanda Nah jadi ini untuk nomor 2, nomor 1, nomor 1 gitu Saya kasih tanda Berarti yang ikut nomor 2 harus yang nomor 2 Yang nomor 1 harus yang ikut nomor 1 Nah saya tunjukkan Lewat bolpen ini adalah semua nomor 1 Dan ini nomor 2 Dari Kupnat yang bagian sisi Jadi menyebrang ke pola Satu ya teman-teman Tapi gak apa-apa Karena kita akan membuatnya dengan radar Jadi nanti kita akan memotong Di pola yang lain Atau di kertas yang lain Untuk pola belakang juga sama Ini sedang saya betulkan sedikit ya Karena kadang-kadang itu kurang-kurang rapi Jadi akan saya rapikan dulu Nah jadi yang saya urutkan nomor 2 Itu yang digunting nanti Nomor 1 juga sudah saya urutkan Jadi yang digunting nanti Yang khusus nomor 1 Selanjutnya kita akan Jelaskan untuk bagian pola belakang Ini untuk sisi bagian belakang Jadi di radernya juga seperti itu ya teman-teman Sekarang saya kasih nomor Ini tiga Ini tiga Ini tiga Ini tiga juga Menyebrang ke pola nomor 4 Tiga Nah Nah itu khusus untuk nomor tiga ya teman-teman Tiga Ini empat Dari kubnat bagian kanan Garis kubnatnya Empat juga Empat 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 Ya kira-kira seperti itu ya teman-teman Jadi nanti Cara membuat polanya Cara menggunting polanya Harus direder dulu ya teman-teman Nah ini untuk Pola Duyung pias Kalau duyung Biasa Itu Tidak perlu Kalau kita Memecah-mecah Seperti ini ya teman-teman Terima kasih